malam hari ini. Oke, baik. Selamat malam buat sekalian yang sudah hadir. Pada kesempatan malam minggu ini, ini malam yang sangat luar biasa. Yang saya yakin anak-anak muda harusnya mungkin keluar, mungkin ke kafe dan sebagainya untuk nongkrong dengan teman-temannya, tapi yang hadir di sini adalah anak-anak yang sangat luar biasa, yang dimana manfaatnya itu dimanfaatkan tidak nongkrong sana-sini, tapi mencari banyak informasi. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian mendapatkan informasi yang terbaik di sini. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada Nyalaliska Utomo yang sudah hadir sebagai narasumber nanti akan di sini. Dan juga selamat datang juga kepada Pak Abimosa Songko, selaku Presiden, Director, and Founder Euromanagement Indonesia yang juga nantinya akan menjadi host kita pada kesempatan kali ini. Baik, rekan-rekan sekalian untuk mempersingkat waktu, mari lalu sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Abimosa Songko, Presiden, Director, and CEO Euromanagement Indonesia. Kami persilahkan. Bimu, bisa dengar suara saya, Pak Bimu? Dengar suara saya, kedengeran. Kedengeran, Pak. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama pada hari yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada siswa saya nih ya, Nyalaliska Utomo. Semoga masih ingat dengan saya. Ya luar biasa, saya selalu memantau perkembangan kamu nih dari tanaman SMA sampai sekarang sudah PhD dari Cornell University. Suatu kebanggaan bagi saya, murid-murid Euromanagement Indonesia melanglang buwana ke berbagai universitas terbaik di dunia, termasuk di Cornell University. Nah, pada hari ini tentu saja Euromanagement Indonesia seperti biasa membuat suatu acara regular seminggu sekali yang bernama Euromanagement Indonesia Talk, di mana kita mengundang para alumni-alumni dari Euromanagement Indonesia yang sedang kuliah di berbagai negara maju dunia, apakah itu Amerika Serikat, apakah itu Jerman, Perancis, Inggris, Belanda, Jepang, atau Australia, atau negara-negara lainnya, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja tujuannya adalah satu-satunya adalah untuk menginspirasi sebanyak mungkin bangsa anak-anak muda Indonesia untuk bercita-cita tinggi, ya. Karena kelemahan bangsa Indonesia sekarang ini, cita-citanya pendek ini, ya. Padahal dunia ini luas, dunia ini terbuka, zaman saya 30 tahun lalu saya bisa sekolah ke Amerika, ya. Zaman saya dulu, apalagi zaman sekarang, harusnya lebih banyak lagi orang Indonesia di negara-negara maju dunia, ya. Karena bangsa Indonesia ini sekarang makin kaya, daya belinya makin tinggi, keluarganya makin meningkat, kan itu informasi ada di mana-mana, ya kan, sosial media di mana-mana, Proses aplikasi mudah. Nah, namun kok faktanya, ya, berdasarkan banyak statistik, mahasiswa Indonesia di luar negeri menurun drastis, ya. Contoh Amerika. Zaman saya itu ada sekitar 15 ribu mahasiswa Indonesia di Amerika. Nah, saya dengar, detik ini hari ini hanya sekitar 7 ribu, 8 ribu katanya. Jadi, hampir turun setengahnya. Ya, di Jerman juga gitu. Zaman saya, pada waktu saya kuliah di Jerman mungkin sekitar 8 ribu mahasiswa, tapi faktanya sekarang hanya tinggal 4 ribu, 5 ribu orang. Nah, ini semua berlaku di berbagai negara di dunia. Nah, masalahnya negara lain seperti Malaysia, Vietnam, ya, apalagi Cina, itu jumlah mahasiswanya meningkat berkali-kali lipat dibanding zaman saya dulu. Ini kan suatu kontradiksi yang luar biasa. Padahal kita yakin bahwa sekolah keluar negeri itu adalah salah satu cara untuk mempercepat suatu proses kebangkitan bangsa Indonesia. Karena pusat-pusat teknologi, pusat-pusat budaya, peradaban dunia sekarang masih di negara-negara tersebut. Nah, untuk itulah, Euromanagement Indonesia berkepentingan sekali untuk menginspirasi anak-anak muda Indonesia dan juga para orang tuanya nih. Semoga para orang tuanya hadir juga di sini agar mereka mendorong anak-anaknya untuk berani sekolah keluar negeri, baik itu tingkat S1, S2, S3. Nah, untuk itulah saya memintanya Laliska nih sebagai salah satu ikon Euromanagement Indonesia, seorang wanita, pinter, cantik, dan sekarang kuliahnya tidak tanggung-tanggung dari S1, S2, dan S3. Dan tidak main-main universitasnya. Saya kenal sendiri, Penn State University adalah salah satu universitas terbaik di Amerika. Sekarang katanya di Cornell University lagi, wah itu Ivy League-nya idaman semua mahasiswa Amerika ya ke Cornell University, kan gitu. Nah, untuk itulah semoga acara ini banyak menginspirasi kita semua, khususnya generasi muda Indonesia, agar bahwa kita bisa sekolah ke luar negeri. Tidak hanya Jerman, Perancis, Belanda, tapi juga ke Amerika. Mungkin itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, Laliska, sekali lagi saya senang baru bertemu sekali nih ya, kita setelah hampir mungkin 10 tahun ini wajahnya baru kelihatan. Ini di Amerika, di mana? Di Cornell, Itaca ya? Di Cornell, Pak. Itaca atau Itaca ya? Ini photo-towernya yang biasanya jadi foto-foto di postcard itu. Iya, mantap, mantap. Oke, yaudah itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bimo selaku Presiden Rektor, NCO, serta founder dari Euro Management Indonesia yang sudah memberikan semangatnya buat kita semua, yang pastinya dengan semangat beliau lah putra-putri Indonesia pastinya bisa mendapatkan cita-cita terbaik untuk dapat studi ke luar negeri. Yang salah satunya yang sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Liska Utomo yang benar-benar menjadi pastinya putri terbaik bangsa Indonesia saat ini, yang di mana sekolahnya bisa kuliah tidak tanggung-tanggung, tidak hanya S1, bahkan sampai dengan program doktoral di sana. Baik, rekan-rekan sekalian untuk mempersingkat waktu, ya mungkin buat rekan-rekan sekalian yang mungkin baru hadir, ya kita dari Euro Management Indonesia Talk pada malam ini membuat acara yang cukup sangat fenomenal, kita hadirkan mahasiswa terbaik yang di mana putri Indonesia yang saat ini mendidikan dari program S1 sampai dengan S3-nya. Ya, selanjutnya saya di sini akan didampingi oleh moderator kita bersama yang mungkin tidak asing lagi, di sini ada Ibu Nurjana Lutvia, mungkin saya sapa dulu, Bu Nana apa kabar? Malam Bu Nana. Malam Pak Isha. Baik, Bu Nana. Ya terima kasih banyak, Bu Nana, atas waktunya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang nanti akan juga menawal buat rekan-rekan sekalian, ya mengupas tuntas secara lugas nantinya oleh Bu Nana yang nanti akan mengarahkan. Nanti mungkin saya juga bisa saling sharing. Dan kita harapkan buat teman-teman semua juga yang hadir di sini terus banyak bertanya, ya silakan saja jika lo bertanya bisa melalui chat terlebih dahulu atau bisa nanti kalian juga mengangkat tangannya atau say hi kepada kita, kita nanti akan berikan kesempatan buat teman-teman semua. Mungkin langsung saja saya seseorangkan kepada Bu Nana, silakan Bu Nana untuk memperkenalkan secara lebih detail mungkin Liska Utomo ini siapa dan sebagi silakan. Oke, terima kasih Pak Ishak, atas waktunya yang sudah diberikan. dan suara saya cukup terdengar jelas. Oke, cukup terdengar jelas ya Pak Ishak ya? Jelas Bu Nana, siap. Oke, selamat malam buat para peserta di sini, audiens acara Indiro Management Indonesia Talks 2020. Kita dengan sangat bangga bisa menghadirkan nyala lisa utomo. Ini siswa saya ya, lulus SMA dari SMA 1 Bogor gitu ya, SMA terbaik dong di Bogor. Dan dulu waktu persiapan dia untuk S1-nya saya tahu benar gimana dia cita-cita impiannya sekolah ke Amerika itu udah lama banget. Nanti dia akan sharing sendiri kenapa pengen pilih Amerika dan lain-lainnya, pasti nanti akan cari kita. Nah, di sini nanti kita bisa langsung sama listanya, kenapa pilih Amerika, kenapa harus sekolah ke sana, kenapa luar negeri, dan lain-lain sebagainya. Tentu ada alasan utama dari lista sendiri. Dan nanti tentu saja boleh di-chat ataupun tadi yang bawa saya nangis lah. Mungkin langsung saja kita serahkan langsung kepada Liska, kasih sedikit prolog, kenapa pilih Amerika, kenapa sekolah ke luar negeri itu cita-cita atau bagaimana. Silahkan Liska. Ya Mbak Nana, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mas Ishak, Mbak Nana, Pak Bimo, terima kasih introduction-nya. Kedengeran nggak? Ini, kedengeran ya. Saya Liska, saya mahasiswi S3 atau doktoral di Cornell University di bidang Chemical and Biomolecular Engineering. Sebelum saya di Cornell, saya dulu S1 di Chemical Engineering dan S2 di Material Science and Engineering di Penn State University di Pennsylvania. Prologue-nya sebenarnya waktu saya milih mau kuliah ke Amerika itu pertama, awalnya beberapa alasan simpel sih. Yang pertama, nggak ada matrikulasi bahasa ya. Jadi, kita kan semua udah pernah belajar bahasa Inggris. Jadi, saya rasa lebih simpel untuk adaptasi secara linguistiknya. Yang kedua, memang research expenditures di Amerika itu besar sekali. Jadi, kalau memang mau belajar teknik engineering atau science. Kedengeran belum ya? Ya, kalau memang mau sekolah di STEM di Amerika itu memang terkenal sangat hands-on ya kelas-kelasnya. Jadi, laboratorium dan mesin-mesin untuk measurement atau eksperimen itu anak-anak S1 aja boleh pegang gitu. Boleh, mereka boleh punya proyek sendiri dan mereka boleh merawakan riset mereka sendiri. Dan menurut saya waktu itu, waktu sebelum lulus SMA, saya rasa wah keren nih gitu. Kalau saya bisa own my own project gitu waktu itu mikirnya. Karena saya diminta bicara tentang belajar teknik di Amerika, saya juga ini sih, mau breakdown sedikit engineering di S1, S2, S3 itu seperti apa sih di Amerika. Karena saya beruntung bisa dapat kesempatan untuk experience semuanya ya, S1 sampai S3 di sini di Amerika. Jadi, secara umum sih kalau S1 di Amerika itu rata-rata 4 sampai 6 tahun, tergantung berapa banyak internship atau co-op yang kita mau lakukan dalam satu tahun. Kalau tahun pertama kedua sih biasanya pre-engineering classes seperti kimia dasar, fisika, matematika, dari kalau puluh satu, dua, tiga, sampai differential equations. Dan serunya belajar engineering di S1 di Amerika itu semua kelas-kelas dasar ini ada kelas paralelnya. Kelas paralelnya dua macam, yang pertama lab, jadi setiap kelas ada labnya. Dan yang kedua namanya recitation, di mana kita cuma ngerjain soal-soal, problem solving. Tahun ketiga kita mulai milih jurusan kita, terus kita mulai ngambil kelas-kelas di jurusan kita, kalau saya kelas-kelas teknik kimia waktu itu, dan lab-labnya juga. Tahun keempat itu biasanya sebelum graduation selalu ada senior design untuk teknik kimia. Waktu itu senior design saya bikin plant, bikin chemical plant. Jadi kita dikasih bahan dasar, kita harus gimana caranya bikin produk, dan kita bikin mulai dari desain pipanya, segala macam, sampai kita hitung ekonominya juga. Harga pabrik, segala macam. Itu juga saya sangat, saya enjoy banget kelas itu. Karena nggak cuma belajar gitu. Kita juga apply apa yang kita pelajarin itu di sistem yang semi-real lah gitu. S2 saya rasa sih paling fleksibel ya S2. Kelasnya nggak terlalu banyak. Core classes-nya untuk saya waktu itu di material science. Ada tiga, itu crystal chemistry, materials kinetics, sama thermo of materials. Banyaknya electives, jadi saya bisa milih kelas-kelas apa aja yang saya mau ini. Dan karena saya track-nya di polymer, saya banyak ambil kelas-kelas polymer. Biasanya sebelum lulus harus, salah satu kalau misalnya track-nya MS, Master of Science, itu biasanya dua tahun, itu harus nulis thesis dan harus defend thesis itu. Kalau yang program satu tahun ada MENJ, itu biasanya project, kayak research project, dan harus nulis kayak satu paper sebelum kelulusan. Karena saya tadi udah minggung soal research sedikit, waktu saya di Penn State, sejak saya tahun kedua, semester kedua, saya udah mulai research. Saya sebenarnya ikut research, dua research project yang berbeda di Penn State. Satu, computational thermodynamics of particle breakup. Yang satu lagi, yang saya lebih banyak spend time on itu research sama Prof. Ralph Colby. Beliau profesor yang senior, udah ngajar dari tahun 95 di Penn State. Dan beliau juga editor Journal of Rheology. Rheology itu physics of flow atau fluid. Dan di sana saya belajar rheology of polymers in ionic liquids. Ini mama saya di depan gedung, Stydel tempat saya kerja dulu, kantor saya ada di dalam sana. Dan dalamnya seperti ini. Jadi semuanya kaca, dan kita bisa lihat orang-orang itu instrumennya apa aja, research apa aja. Saya waktu itu labnya di sini nih. Kelihatan nggak? Di lantai tiga, di ujung kiri. Saya rasa sih paling valuable saat saya S1 itu pengalaman research ya. Karena nggak bisa didapat di tempat-tempat lain, kebanyakan tempat lain itu kesempatan untuk melakukan research secara independen untuk anak-anak S1 itu nggak banyak. Biasanya setelah S2 atau S3 baru mereka banyak pengalaman hands-on tentang research. Tapi di US banyak sekali anak-anak S1 yang sudah research sendiri, bahkan publikasi paper. Waktu saya S2, saya berkesempatan membimbing beberapa anak S1 juga, dan banyak sekali interes anak-anak S1. Saya waktu itu sekitar empat orang untuk benar-benar belajar. Selain research dan belajar dan kuliah, di Penn State sendiri sih banyak banget acara, karena kotanya kan kota kecil, terus nggak banyak. Nggak banyak hiburan lah. Jadi di kampusnya sendiri itu banyak hiburan, kayak ada orkestra, football games, itu yang paling terkenal. Ini salah satu dorm di sana. Dormnya bagus sekali, pemandangannya. Terus banyak dining halls, di mana kita bisa makan dan belajar, dan kumpul-kumpul juga. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain belajar juga atau research. Lalu saya pindah dari State College ke Itaka, dari Pennsylvania ke New York, di mana saya mulai belajar S3 di Chemical Engineering. Kalau di sini seingkatnya CBE, Chemical and Biomolecular Engineering. Dan emang bedanya Ivy League sama, bukan Ivy League, saya rasa dari Penn State ke Cornell, itu di Ivy League itu biasanya lebih fundamental, pelajaran-pelajarannya. Jadi kita dituntut nggak cuma untuk bisa aplikasi, nggak cuma bisa untuk jadi eksperimentalis, kita harus bisa juga simulasi, kita bisa harus komputasi. Jadi theoretical background-nya biasanya kalau dari Ivy League atau lebih spesifiknya Cornell, biasanya lebih kuat dibandingkan dari kampus-kampus lain. Core classes untuk Chemical Engineering PhD sih ada empat, itu ada, saya udah list mathematical methods, fluid mechanics, transport, thermo, dan kinetics. Agustus ini saya qualifying exam, qualifying exam-nya bentuknya proposal, proposal reset selama saya di sini empat tahun. Tahun ketiga biasanya comprehensive exam, dan tahun terakhirnya defense dissertation. Oh ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di-interrupt juga nggak apa-apa. Di Cornell ini saya bekerja dengan Prof. Linden A. Archer. Baru tahun ini beliau diangkat jadi dekan College of Engineering. Beliau expert di bidang energi, terutama di bidang baterai, jadi new generation battery. Dan research saya di sini topiknya Polymer Ceramic Nanocomposite Electrolite untuk sistem baterai. Kantor saya di sini namanya Cornell Energy Research Institute atau CESI. CESI ini rumahnya berbagai macam instrumen, mulai dari instrumen rheology, battery testing, dan lain-lain. Di Olin ini, Olin Hall, itu gedungnya chemical engineering-nya, itu tempat wet lab-nya. Jadi, akhir-akhir ini saya lebih banyak sintesis, sintesis polimer, sintesis nanomaterial, dan wet lab-nya di dalam ini. Di Cornell itu saya rasa lebih peaceful ya, karena populasinya lebih banyak orang tua dibandingkan anak-anak muda kalau di Itakanya sendiri. Jadi, kalau tiap fall itu biasanya ada bisa apple picking, atau farming, itu terbuka untuk umum. ini museum-nya. Yang seru sih di Amerika juga, tiap kampus besar punya museum-nya sendiri, jadi ada museum of art-nya sendiri. Kalau sewaktu-waktu penat, kita bisa masuk kapan aja, dan itu gratis. Sebenarnya saya udah bilang tadi, kenapa saya mau di US. Pertama, itu research facilities, dan connection-nya, dan hands-on learning, atau active participatory learning, di mana kita bisa melakukan hal-hal nggak cuma di paper, nggak cuma di kertas gitu ya. Kita bisa pegang material itu pakai tangan kita sendiri. Kita bisa bikin material pakai tangan kita sendiri. Dan undergraduate opportunities, atau anak-anak S1 di sini, boleh pegang instrumen yang harganya 1 miliar dolar juga boleh. Yang penting, mereka udah di-train gitu. Saya beruntung, selama di Amerika ini, banyak banget kesempatan mentoring. Ini beberapa mentor saya. Prof. Rav Colby, saya kerja sama beliau udah 3 tahun lebih. Dan Dr. Bezat Nazari, yang guide saya dari saya S1. Dan mentoring di sini bukan cuma secara akademi, tapi juga profesional. mereka mau mendukung kita bagaimana caranya supaya kita itu sukses di studi, di professional life kita, di karir kita. Dan kalau kita bicara Amerika sendiri sih, sangat diverse, sangat beragam ya. Orang-orang yang kuliah di sini, di Penn State maupun Cornell, saya banyak ketemu orang-orang dari negara mana aja ada. Dan itu saya rasa kesempatan yang saya nggak bisa dapatkan di tempat lain. Bisa ketemu orang dari Nigeria, bisa ketemu orang dari Cina, dari India, dari Amerika sendiri. Dan saya belajar banyak sekali secara culture, saya belajar banyak sekali dari mereka, dari teman-teman saya di sini. saya sudah bilang tadi, professional opportunities, bahkan untuk anak-anak S1, itu sangat banyak. Saya dilatih untuk melakukan science communication lewat annual meeting presentations, poster presentation, maupun publishing di journals. ini dua orang bimbingan saya waktu S1, mereka presentasi proyek mereka sendiri di American Institute of Chemical Engineers Conference tahun lalu, dan ini waktu di ACS Research Symposium tiga tahun yang lalu. saya sempat, sebenarnya sih, kalau masalah conference segala macam, saya rasa yang paling valuable adalah kesempatan untuk dapat feedback tentang research kita. Jadi, secara profesional kita bisa tumbuh sebagai researcher, kita bisa tumbuh. mungkin banyak yang pengen tahu, banyak enggak sih orang Indonesia di sana atau orang Southeast Asian di sana. Saya waktu di Penn State sempat menjabat jadi Presiden Permias di Penn State, dan saya rasa orang-orang Indonesia di sini kompak banget, walaupun enggak banyak jumlahnya. Cuma tiap tahun selalu ada di Penn State, juga di Cornell juga banyak. Dan kopang itu kita selalu kumpul tiap tahun kita punya Indonesian Cultural Night. Dan waktu saya menjawab Presiden, saya memulai ini namanya Southeast Asian Banket. Jadi, kita ngumpulin organisasi-organisasi mahasiswa di Southeast Asian seperti Vietnamese Student Association tiap 15 menit. jadi kesempatan untuk ketemu orang Southeast Asian juga banyak. terakhir ini. Tidak ada masalah lanjut. Tidak ada masalah lanjut. jadi, kalau ada pertanyaan lain mungkin enggak merasa enak ditanyakan di sini tentang apapun atau mungkin jawabannya panjang bisa email saya. Tapi, kalau ada pertanyaan di sini juga I'll be happy to answer. Tadi sedikit gambaran dari S1, S2-nya di Penn State, S3 atau dokterannya itu di Cornell ya. Kamu pindah, akhirnya pindah setelah sekian lama 4 plus 2 ya? 6 tahun ya? Di Penn State? 5 tahun di Cepet. Oh iya, karena yang untuk S2-nya kamu jadi 1 tahun ya? Karena research-nya S1 saya 3,5 terus S2-nya 1,5 jadi totalnya 5 tahun. Cepet banget. Cepet banget. Jadi total 5 tahun di Penn State dan sekarang ada di Cornell. Oke, mungkin sambil menunggu ada pertanyaan atau chat, saya ini pengen tanya dulu sama Liska nih. Jadi kan sudah kehidupan di kuliah ya atau kampus dari S1 sampai S3-nya. Kemudian waktu pertama kali itu kendalanya apa sih Liska? Apalagi kan benar-benar nih mulai dari S1 jauh dari orang tua tiba-tiba harus ngurus semua serba sendiri yang notabene di Bogor waktu itu tinggalnya di Bogor semua udah serba enak lah ya tau lah kita disini gimana terus dan harus sendiri itu kendala utama kendalanya waktu pertama kali kuliah tuh gimana tuh waktu di negeri orang? Sebenarnya sih saya rasa kalau masalah adaptasi itu masalah kita harus kita bisa gak belajar untuk jadi independen dan seberapa cepat kita bisa belajar untuk jadi independen gitu karena benar-benar semua sendiri kan kita tau sendiri kuliah tuh gak ada yang nyuruh masuk kadang ada kelas-kelas yang gak di absen juga disini juga sama kalau misalnya gak ngumpulin tugas ya gak ngumpulin tugas dikasihin nol gitu gak ada yang nanyain oh tugasmu mana gitu kan itu sendiri aja udah secara akademi aja kita harus udah independen di luar itu saya harus adaptasi berteman sama orang-orang yang saya gak tau mereka dari mana mereka bahasa inggrisnya sebagus apa kadang kendalanya sih saya rasa gak terlalu banyak ya kendalanya kalau personally saya 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 sendiri gak terlalu banyak kendala untuk adaptasi karena disini orang-orangnya friendly sekali apalagi di kampus-kampus mungkin kalau keluar kampus ya gak semudah itu karena mereka masih ada prejudice lah untuk orang-orang dari luar Amerika gitu cuman di kampus sendiri saya udah bilang tadi sangat diverse semua orang dan banyak program-program orientasi yang kita bisa ikutin untuk lebih tahu sistem kampusnya gimana sih mungkin yang paling sulit dikenali itu sistem sistemnya ya jadi kayak scheduling itu gimana sih kelas apa aja yang kita harus ambil planning kelas itu juga paling penting dan menurut saya paling susah jadi ada independen pasti mandiri harus bisa mengatur diri sendiri untuk scheduling untuk akademis gitu ya terus sampai gak mau adaptasi dengan orang baru ya tapi itu semua udah bisa kamu jalanin kan karena gak makan waktu yang lama kan ya di awal-awal itu ya akhirnya cepet ya saya rasa cepet sih oke terus kalau misalnya di kuliah ini ini saya pernah dengar kamu itu dapat beasiswa ya Liska ya bisa ngajukan itu bagaimana tuh mungkin disini ada yang ingin tahu kan ini beasiswa penting nih saya waktu S1 Alhamdulillah dapat beasiswa unggulan karena kalau dari pemerintah Indonesia sih yang beasiswa buat S1 cuma ada unggulan LPDP Fulbright itu biasanya untuk graduate students jadi ada di unggulan tuh namanya beasiswa mahasiswa berprestasi dimana kita harus tunjukkan GPA kita mungkin prestasi-prestasi cuman itu juga gak full mereka bayar kalau gak kalau gak biaya biaya hidup tuition jadi biasanya salah satu gak banyak kan gak full terus setelah saya kerja sama Prof. Ralf Colby itu di S1 saya ditawarin beliau untuk S2 di sana sebenarnya saya dapat tawaran S2 di tempat-tempat lain cuman S2 sendiri itu juga susah mendapat funding buat dibayarin sebagai anak S2 itu disini juga gak mudah karena saya udah sama beliau udah lama beliau bilang oh gak apa-apa saya bayarin semuanya jadi ada namanya assistantship jadi research assistantship itu saya bekerja sebagai research assistant-nya beliau jadi saya harus produce results juga jadi saya harus nulis paper saya harus nulis proposal dan tapi biaya hidup saya dibayarin seperti gaji ya gaji tiap bulan gaji saya masuk dan itu buat bayar apartemen buat saya makan buat yang lain-lain dan biaya kuliah juga beliau yang kalau masalah research assistantship itu biaya kuliah pasti dibayarin S3 saya juga beruntung masuknya lewat research assistantship juga jadi saya benar-benar gak bayar apa-apa mulai dari saya S2 saya yang digaji saya gak ngeluarin uang dari diri sendiri jadi itu sih kalau S3 lebih mudah dapetnya research assistantship asalkan kita daftar dan kita make sure kita tunjukkan bahwa misalnya kita punya publikasi atau kita punya prestasi-prestasi yang outstanding gitu itu biasanya research assistantship untuk S3 gak terlalu sulit oke berarti hebat banget nih S1 walaupun gak full ya S2 alhamdulillah alhamdulillah dapet S3 juga dapet nah itu salah satu contoh apa sih bisa kita mengajukan ya beasiswa ke profesornya nanti ya tentunya ya yang sudah kamu kenal itu pasti menjalin hubungan yang baik ya Liska ya ya pasti dengan S3 S3 silahkan silahkan Biska gimana nih ada diskriminasi gak dengan perempuan berhijab atau gak mesti perempuan berhijab sih kalau ada orang asing gitu orang asing kalau selama ini saya tinggal disini mama saya juga beberapa kali datang disini mama saya berhijab fotonya tadi ada banyak foto mama saya kalau di kampusnya sendiri saya berani bilang diskriminasi itu bukan gak ada ya cuman gak banyak gak jarang jarang sekali kalau keluar kampus tempat-tempat yang agak rural atau kota-kota yang agak kecil itu lebih banyak diskriminasinya dan sebagai orang asing disini juga banyak sih kalau keluar kampus gitu kadang sering ada omongan rasis gitu ya cuman saya rasa gak terlalu mengganggu sih gak ada kayak physical threat untuk saya kayak saya tetap dilindungi kampus itu sangat kampus itu sangat menghargai diversity dan mereka akan melindungi kita gitu kalau ada apa-apa kampusnya bisa jadi liable dan saya rasa itu jaminannya yang yang luar biasa buat saya assalamualaikum D3 maunya lanjut S2 atau S3 atau gimana S1 ya lanjut S1 dari D3 dia list saya saya rasa gak gak ada mereka yang aturan yang harus ini harus itu semua orang mereka mau nerima semua orang dari berbagai level education kalau kalau masalah dapatin beasiswa itu yang lebih tricky ya jawabannya agak susah juga karena asalkan kamu ada pengalaman yang bisa kamu taruh asalkan resumenmu bagus beasiswa itu biasanya gak terlalu sulit untuk mendapatin kalau S1 saya bilang tadi ada unggulan tapi memang gak terlalu banyak beasiswa untuk S1 beberapa kampus saya tahu di Indonesia mau nawarin beasiswa asalkan kamu kembali ke sana untuk ngajar itu saya tahu beberapa teman saya yang dapat beasiswa dari UGM atau IPB untuk kuliah di sini dan setelah kuliah mereka harus balik ke sana untuk ngajar itu juga tuition dan living cost-nya ditanggung sama kampus jawaban untuk Kristi sebelum ada pertanyaan lain ini ada salam nih Liska dari Pak Eri dan Ibu Hanmi di Jeddah buat Liska katanya salam kelihatan kelihatan masya Allah masya Allah tamu dari Jeddah ya nyampe juga di sini salam-salam buat Ibu Lusi juga buat Pak Mandi Lusi ada nih hadir di sini tapi belum say hello juga nih oke nah kita lanjut ke pertanyaan yang dari Helmi katanya kak makanya nih gimana sih kehidupan dan budaya orang Amerika tempat ibadah umat muslim di sana gimana ya kak gimana Liska di sini pasti ada paling gak musola di kampus tuh pasti ada musola cuman biasanya gedungnya itu jadi satu sama gedung agama lain jadi kalau mereka bilangnya sih kayak religious building gitu lah jadi ada ruangan buat musola ada ruangan buat gereja ada ruangan buat ini jadi dalam satu gedung itu untuk kegiatan beragama cuman ada dan komunitas muslim itu selalu ada saya rasa di Penn State itu besar sekali komunitas muslimnya di Cornell juga dan selalu ada acara sholat idul fitri idul adha itu selalu ada sholat bersama kalau masalah kehidupan dan budaya orang Amerika beda sih pastinya sama yang biasanya kita tahu kehidupan di Indonesia di sini memang kalau orang bilang lebih bebas ya memang lebih bebas saya sih saya sendiri sih nggak terlalu pernah ikut bergaul terlalu ini ya terlalu banyak sama orang-orang Amerika sendiri saya bergaul secara profesional aja jadi di kelas atau ngerjain proyek bareng gitu jadi kalau masalah socializing di luar kampus saya kurang bisa jawab nggak begitu gaul banget ya untuk sama orang paling profesional aja ya yang sering soalnya habis juga waktunya kan di kelas ngerjain proyek research segala macam ini banget nih Liska lurus banget ya maksudnya ikutin belajar project gitu kan ada kegiatan mungkin kayak yang kemarin sempat jadi presiden di Permias sedikit kasih gambaran Liska mungkin ada yang belum tahu Permias itu apa kalau di Eropa kita pakenya PPI gitu ya kalau di Amerika Permias kasih sedikit gambaran deh tuh yang Permias gitu Permias itu persatuan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat singkatnya Permias tiap kampus kalau ada orang Indonesianya lebih dari lima orang aja itu pasti ada Permiasnya kalau nggak ada Permias di kampusnya pasti ada Permias di kotanya atau di dekat kota dekat dekat kampusnya tiap tahun itu ada kayak Permias di mana semua Permias dari berbagai kampus di Amerika itu apa main bola bareng main basket bareng kayak kompetisi friendly competition gitu kalau Permias di Panset saya waktu itu banyak kegiatan professional development juga kita ngundang alumni kita ngundang profesor-profesor untuk kasih seminar tentang misalnya kalau mau ke akademia itu kayak gimana sih atau kalau misalnya kita mau ke industri itu kayak gimana sih gitu oke ada lagi masih pertanyaan lagi dari chat tadi lupa nih maksudnya gimana nih tips untuk cara mudah kuliah S1 ke Amerika yang mau S1 dulu nih tipsnya apa dari Liska sendiri dari persiapan apa bahasanya kah SIT dan lain-lainnya boleh dikasih tips buat mereka nih yang nanya iya selesai yang paling penting bahasa ya bahasa Inggris itu paling penting karena semuanya bahasa Inggris kelas-kelas juga kalau misalnya kita enggak waktu pertama kali saya kesini kadang ada kesulitan bahasa di kelas juga karena terutama kalau misalnya di science dan engineering itu mereka ya bahasanya bahasa teknik gitu bahasa teknik Amerika English untuk English language-nya biasanya Tufel IBT minimumnya tergantung kampusnya lalu ada tes SAT juga SAT itu kayak matematika bahasa Inggris dan bahasa Inggrisnya dibagi dibagi jadi writing reading sama vocabulary SAT sih waktu itu saya enggak terlalu spend banyak waktu untuk SAT karena saya decide mau ke Amerika itu kurang dari setahun yang paling penting itu itu mengenali sistem online mereka sebenarnya kayak aplikasinya itu apa aja requirement karena kadang kita miss di list nya segitu banyaknya kadang kita kurang atentif terus kita miss satu atau dua hal yang membuat aplikasi kita itu enggak dilihat gitu kalau yang personal statement ya personal statement sebenarnya kalau S1 yang paling penting salah satunya itu personal statement kalau S2 S3 yang paling penting itu recommendation letter personal statement itu cuma supaya mereka tahu kita orangnya seperti apa apa tujuan kita kenapa kita mau S1 di sana dan mungkin memang susah nulis personal statement untuk S1 karena kadang kita juga belum tahu kita mau ngapain gitu cuman selama ada broad plan plan secara general dan kita mau kita nulis secara jelas kira-kira kita itu maunya apa sih gitu di masa depan setelah kita lulus S1 waktu kita S1 itu itu sebenarnya udah cukup sih jadi bisa saya simpulkan tadi dari persiapan bahasanya kemudian dari aplikasi kemudian ada personal statement oh iya tadi yang aplikasi agak lebih rumit karena memang harus benar-benar dicek banget jangan sampai ada yang nggak ke-submit gitu atau miss dari kita kemudian yang menunjukkan apa sih kamu kenapa pilih jurusan tersebut ingin apa jurusan tersebut kenapa ke sana universitas tersebut dan lain-lain alasannya dan yang real yang maksudnya bukan isinya mengawang-awang maksudnya ingin sejahterakan untuk bikin ini tapi yang aplikasi yang benar-benar oh iya dibutuhkan untuk apa sebenarnya untuk tujuan saya rasa ada dua level juga ya level pertama itu tujuan tujuan yang real yang kecil-kecil saya mau jadi ini saya mau jadi itu yang lebih yang lebih spesifik cuman level kedua biasanya kayak di akhir SI-nya itu bisa kayak ini semua tujuan ini untuk tujuan yang lebih besar seperti ini kayak gitu masih ada pertanyaan nih Liska kata dari Alila Hamas kalau untuk tempat tinggal mahasiswa rata-rata di dom seperti itu ya kak lalu apakah dom itu memang disediakan kampus atau bagaimana selain itu untuk amanan daerah khususnya di New York untuk mahasiswa yang tinggal sendiri terlebih untuk perempuan apakah cukup aman terima kasih bagaimana tuh ya kalau tempat tinggal mahasiswa tahun pertama biasanya di kalau S1 ya diwajibkan untuk tinggal di dorm dan dormnya disediakan oleh kampus setelah tahun pertama pun kita sebenarnya bisa tinggal di dorm terutama untuk orang-orang anak-anak internasional saya dulu tinggal di dorm 4 tahun sampai selesai S1 sama S2 semester karena sebenarnya nyaman sih tinggal di dorm karena dekat sama lab saya dekat sama kelas-kelas saya jadi ya disediakan disediakan oleh kampus kalau masalah apa tadi keamanan ya karena saya di New Yorknya di Upstate New York itu aman sekali saya kalau jalan jam 3 pagi juga nggak apa-apa kadang saya pulang dari lab atau dari kelas jam 3 pagi jam 2 pagi itu nggak pernah ada masalah atau ada yang nyetop atau ada yang ngajak ngomong gitu kalau New York City ya agak bahaya ya nggak cuma untuk perempuan kayaknya New York City itu bahaya buat semua orang terutama malam-malam tapi kalau saya rasa kayak kampus-kampus sub-urban kayak Penn State atau Cornell itu aman sekali daerahnya terutama kalau tinggal di dorm oke tapi kalau memang tinggal di dorm itu biasanya memang harganya lebih murah juga ya Liska dibanding flat atau apa itu ya tergantung sih mana karena di kampus itu dormnya juga ada macam-macam ada dorm yang kayak kita tinggal sendiri bathroomnya di dalam buat kita sendiri ada dorm yang sharing 4 orang 3 orang kalau biasanya sih semakin dikit orang yang tinggal dalam ruangan itu semakin mahal dan itu juga sama buat apartemen dorm juga seperti itu oke sama dekatan dari sama kampusnya kalau tempat tinggal semakin dekat sama kampus juga semakin mahal dorm sih dibandingkan apartemen yang paling dekat sama kampus ya iya lebih murah cuman dibandingkan apartemen yang jauh dari kampus lebih mahal biasanya ini ada dari SJ Rizal hai Mbak Liska salam kenal saya sangat salut dengan niat keinginan dan harapan besar buat masa depannya boleh dong bagi tips bagaimana menumbuhkan keinginan kuat untuk menempuh pendidikan luar negeri khususnya Amerika bagi anak-anak muda sekarang segenerasi bangsa Indonesia yang kita cintai sehingga mereka mampu menjadi pemimpin di masa depan terima kasih ayo tuh gimana tuh tipsnya menumbuhkan keinginan kuatnya gimana nih numbuhinnya sebenarnya sih keinginan kuat itu atau motivasi saya rasa paling kuat itu datang dari drive to kalau buat saya ya drive to discover belajar keinginan untuk belajar keinginan untuk menemukan sesuatu yang bisa saya panggil oh itu penemuan saya gitu sense of ownership mungkin ya bahwa kehidupan itu kita yang kita kita yang direct hidup kita sendiri kita yang menuai apa yang kita usahakan dan ya saya rasa buat saya sih paling kuat itu ya paling kuat saya ingin menemukan sesuatu yang bisa saya panggil itu penemuan saya gitu Kak Lisa Lisa mau tanya nih kalau misalnya kuliah di Amerika itu nilainya berapa sih kalau GPA-nya nilainya 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 GPA nilainya nilainya jadi 4.0 itu kalau A semua dapat 4.0 beberapa kampus itu sebenarnya bisa dapat lebih dari 4.0 kalau misalnya benar-benar kayak A plus semua gitu bisa kayak 4.2 4.3 gitu kalau masalah penilaian sih kalau kelas S1 biasanya nilainya set kayak misalnya saya dulu ambil kelas biomolekuler itu examnya ada 6 kali dalam satu semester dan untuk dapat B aja harus 90% kalau A minus 92 gitu cuman ada beberapa kelas juga yang mungkin dirasa lebih sulit gitu sama kampus atau historically rata-ratanya lebih rendah itu kadang ada yang kayak 60 itu C dan harus lulus itu misalnya 60% gitu tergantung kelasnya sih kalau udah S2 S3 itu biasanya sistemnya curve jadi tergantung rata-rata kelasnya lalu letter ABCD nya itu patokannya rata-rata gitu ada profesor yang kelasnya 55 nih 55 CD gitu kalau jumlah SKS nya itu Kak ya jumlah SKS sih disini minimal 12 SKS satu semester minimal 12 maksimalnya sebenarnya saya gak pernah ngikutin maksimalnya kadang waktu S1 saya juga ambil 22 23 pernah satu semester 26 gitu walaupun gak disarankan sama advisor universernya cuman fleksibel sih tergantung juga kamu mau minor gak disini ada minor jadi kayak associate degree gitu dapetnya bukan bachelor's tapi associate degree kayak saya minor waktu itu polymer science itu kredit yang harus ditempuh sekitar 20 26-an di luar kelas major saya yang chemical engineering berarti gak gak apa namanya gak berurutan ya seperti itu ya biasanya fleksibel banget sih kalau disini ya jadi gak harus kayak ada recommended plan-nya ada jadi kayak direkomendasikan oh semester pertama ambilnya 15 kelas ABCDE gitu jadi sistemnya bukan kayak paket gitu jadi jadi dalam satu semester boleh aja kalau mau ngambil kelas yang sebenarnya buat tahun depan atau buat semester depan kalau mau ambil selama requirement-nya sudah sudah dipenuhi boleh aja ambil gitu berarti kalau misalnya tahun ini 12 SKS besok 18 SKS seperti itu kan ya boleh terima kasih Kak iya oke nah kita sudah satu jam dari 19.30 mungkin sebelum kita tutup saya mau tahu juga update terakhir nih kalau di sana nih Amerika COVID-19 gimana nih Riska kamu ini memang gak pakai masker atau gimana walaupun apa new normal ya kalau Indonesia sekarang lagi penelapan nah terakhir nih kita di TV di berita-berita gitu ya untuk di Amerika kan cukup besar juga ya untuk COVID-19 ini nah di sana gimana Riska terakhir update-nya di kota kamu sendiri di kota saya sendiri sih angkanya sudah turun New York State itu sebenarnya angkanya yang paling rendah sekarang di Amerika Serikat tapi emang state-state state-line itu lagi tinggi-tingginya ya saya pakai masker kalau kemana-mana pakai masker cuman karena di luar gak ada orang biasanya orang-orang gak pakai masker karena COVID kemarin lab saya tutup hampir dua bulan jadi gak gak bisa research segala macem cuman bisa nulis proposal nulis paper gitu-gitu sekarang udah mulai reopen lagi sekarang udah phase phase four reopening jadi tempat-tempat makan disini bahkan juga udah buka cuman cuman boleh makan di outdoor seating di luar jadi saya mulai nge-lab lagi ada shift-shiftnya satu orang dapat tiga sampai enam jam sehari di lab berarti sudah mulai kembali mulai tapi tetap ada pembatasan dan lain-lain kelasnya online juga kelasnya online oke oke kalau begitu terima kasih banyak Liska tapi sebelum ditutup mungkin ada sedikit closing statement dari kamu tentang kuliah di Amerika atau motivasi buat rekan-rekan atau adik-adik senior apa di bawahnya nih yang ingin studi keluar ada keinginan atau seperti apa atau ada juga orang tua di sini silahkan buat Liska berikan closing statement ya terima kasih semuanya sudah hadir tadi masih bilang malam minggu gitu ya gak seneng-seneng malah nonton ini soal kuliah teknik di Amerika gitu ya saya rasa sih kalau ada hal yang saya mau bilang tentang kuliah teknik di Amerika itu anything is possible di sini kita mau ngapain aja kita mau belajar apa aja ada programnya dan selalu ada orang yang mau bantu kita maupun orang dari luar Amerika maupun orang Amerika sendiri mereka sangat helpful dan kalau masalah science dan engineering mereka benar-benar passionate jadi mereka jadi mau gak mau kita ketularan passionnya gitu kita jadi wah keren ya belajar reology keren ya belajar polymer keren ya belajar biopolymer baterai itu ternyata keren jadi discovery kecil ini yang bikin kita tetap excited belajar science dan engineering dan kalau kita bicara science dan engineering itu kebanyakan orang-orang ah bosen susah gitu kan cuman karena di sini gak cuman teori dan kita bisa apa ke lab ke lab sewaktu-waktu kita punya akses ke lab kita punya akses ke 3D printing lab kita punya akses ke perpustakaan dan jurnal apapun yang kita mau itu belajar itu jadi suatu hal yang exciting jadi suatu hal yang menyenangkan oke terima kasih buat malam minggu yang produktif ini malam minggu yang bermanfaat ya kan gak mesti malam minggu yang lainnya sekali lagi terima kasih ya Liska ya atas waktunya untuk sharing kita malam ini buat para audiens yang sudah hadir juga terima kasih banyak dan tadi banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan mungkin sebelum ditutup boleh kita buka videonya buat kita dokumentasikan silahkan dibuka videonya ya wah ada barunya ada ada sopiar ada Rio tuh eh dia di Washington ya dimana ya Rio dimana Rio lagi mau ke Itaka dari Seattle oh iya itu di perjalanan oke oke boleh buka oke saya hitung dulu ya sebentar ya yang slide pertama dulu ya saya akan foto satu dua tiga oke berikutnya yang slide kedua ditunggu oke terima kasih silahkan Pak Isak boleh ditutup Pak Isak baik terima kasih banyak Bu Nana atas waktu dan kesempatannya terima kasih banyak buat Liska yang sudah hadir memberikan informasi dari Amerika Serikat pada intinya adalah hari ini adalah hari yang sangat biasa buat kita semua yang pastinya benar-benar informasi yang disampaikan benar-benar mendapat banyak hal yang mungkin nanti kita bisa terapkan di Indonesia mungkin itu saja saya dari Euromanagement Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir sampai ketemu lagi di Infosiation ataupun Euromanagement Indonesia Talk 2020 di hari-hari yang akan datang insya Allah nanti pekan depan ada temanya juga cukup menarik nanti akan kita share juga informasinya mungkin itu saja terima kasih banyak buat teman-teman semua selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk Rizky Anissa yang juga sudah terus banyak sekali pertanyaannya untuk menyebabkan ini terima kasih untuk Pak Syahrizal terima kasih banyak juga untuk Mbak Dewi terima kasih atas waktunya terima kasih selamat malam semuanya saya end meeting